Hai sahabat Rikaris sebelum menonton video ini subscribe dulu yuk buat yang sedang mencari hunian menarik silahkan kunjungi www.rikarik.id tertarik propertinya klik tombol WhatsApp di pojok kanan bawah sahabat kalau saya boleh bilang yaitu beli tanah dapat rumah dapat bangunan kita memakai floor karena tangannya luar bangunannya besar selamat menikmati Halo sahabat properti cantik jumpa lagi dengan saya Rikarik brokernya asyik propertinya menarik nah sahabat kali ini saya ada di area jalan palagan yaitu perumahan elit de parades ya pasti sahabat sudah pernah dengar atau sudah hafal itu perumahan fasilitasnya lengkap ada kolam renang ada masjid jalan yang besar akses jalan besar juga kan terus ada lapangan tenis lapangan basket ya nanti kita lihat ya Nah sahabat untuk aksesnya menuju rumah ini cukup menarik yaitu lapangnya jalannya lebar dan banyak yang yang sudah dihuni kelihatan ada kendaraannya semuanya nah ini rumah paling ujung dapatnya rumahnya yaitu ini dia rumah ini lebar depannya yaitu 12,5 kalau belakangnya sekitar 21-22 karena luasan tanahnya yaitu 266 meter persegi dan bangunannya sendiri yaitu 225 meter persegi nah sahabat tadi saya sampaikan yaitu 12,5 untuk lebar depannya sementara masih karpotnya memang satu ini tapi rumah ini masih mempunyai tanah yang lapang sekali sahabat kalau saya boleh bilang yaitu beli tanah dapat rumah dapat bangunan nah ini dia ini bisa dimanfaatkan sekali ya sahabat buat taman ataupun malah justru kolam renang masih bisa tapi kalau pandangan saya baiknya ini yaitu taman di ujung dikasih gajibu gitu untuk jalan kini itu bisa dibikin parkot ini juga udah ada kanopinya sahabat ya jadi dibikin parkot bisa sampai 3 mobil sampai sini-sini bisa 5-6 mobil ya menarik sekali jadi dikasih aja semacam batu gosok atau batu alam itu untuk lantainya sendiri udah nyaman deh karena ini ini dapat di ujung kita lihat makin ke dalam nah makin terlihat ya jadi besar banget untuk seandainya mau cuci-cuci sudah tersedia keran juga di sebelah kiri sayangin dan menariknya lagi ada dua pintu pintu utama di depan dan pintu samping di sebelahnya ada tiga tambah lagi di belakang oke selanjutnya ini tadi udah berbicara taman di sebelah kiri juga masih ada nah ini memang ada sedikit PR sahabat jadi kalau memang punya tantangan memperbaiki rumah ataupun merenove rumah tapi secara tata-tata luang bangunannya masih bagus banget kita lihat ya kedalam Oke di depan ini terhubung sama badan teras kecil sahabat di teras ini kelihatan ya keramiknya juga istri memang lantainya ya ini paketnya kayaknya nampaknya pakai granit granitnya juga pilihan kalau yang dibawah di karpot ini ya paketnya nah keramik ya tapi keramik yang kasar jadi tidak klik juga kalau bawaannya sendiri ya bukan seperti ini lantai biasa jauh betul-betul gitu larisnya lagi ini pintu langsung pintunya dua sahabatnya nah kalau beberapa rumah yang disekitar sini itu ada yang satu gitu nah ini dua kita langsung masuk itu nggak langsung menuju ruang tamu nah sahabat di sebelah ini kiri saya ini ada yang bisa dimanfaatkan di sini ada beberapa perangkot yang masih bagus saya jamin masih manfaat murahkan rumahnya berapa kita lihat nanti lalu kita jumpa di sini yaitu ruang tamu ruang tamu cukup laga juga sahabat ini ada ukurannya 5 kali 3 setengah ya dan sahabat ini udah terpatkan tralis ya sudah terpatkan tralis untuk gordennya sendiri sedang dicuci menarik ya di laundry lah apa gordennya sendiri juga bukan sembaran gorden kok gorden yang bagus udah Udah kelihatan gak? Udah ada talinya Nah, di sisi kanan saya ya Menarik lagi Ini ada semacam tempat untuk penarbaran Ataupun pergiatan Semacam anfitoris Ataupun kendaraan mata Di atasnya ada tali sudah build Ini juga masih baru besar Ya, lanjut lagi Oke Jumpa lagi disini sahabat Disini ada rak ya Rak ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya Oh ini terpisah sahabat Ini meja Ini rak macam rak buku Silahkan dimanfaatkan Nah, ini ruangan yang terkonek dengan beberapa ruang Nah, kita lihat dari sebelah kiri dulu Di kiri saya Ini ada ruangan keluarga Bisa dipakai home theater Nah, nyaman kan? Udah ada interiornya juga Interiornya juga di desain Kecuai dengan karakter rumahnya Ya Ya Lanjutnya Disisi belakang ini Nampaknya Ini bisa dimanfaatkan untuk kamar Jadi sahabat cukup Sehingga Tambahkan bikin pintu Pintu yang gak usah pakai sayu Tapi pakai Aluminium Atau Tengis Ini sudah cukup Sahabat Atau memang digunakan untuk ruang kerja Ruang ibadah Ruang lainnya Masih bisa Kita lihat seberapa ruangnya Ini sahabat Luas banget Kalau jadi kawal utama Ya oke lah Nah Ini benarnya sudah dipakai Ini Belum kering Sahabat Nih Ini Gak ada jendilah Jadi sudah nyaman Emang jendilah ini tampak ya Jendilah tampakan sahabat Di bikin Belum selesai Sebenarnya ada penatian Bikit-bikit Bisa Nanti kalau mau meneku Mau dirapikan Masih bisa Mampang banget ya Kita 4 x 6 Atau 7 Atau 7 Buat Luang keluar dan nungguan Bisa Kamar tadi sudah dapat Di sini Kita dapat Atau di sini Dibagis dijadikan Daktur Atau macam-macam Motif pun di sini Tapi kalau tangganya membutuhkan kamar Di bawah Kamar utama Kamar tadi dalam Ya inilah Kita lihat ini Untuk Kamar mandinya Nah ini Kamar mandinya Kamar mandi ada Sudah tersedia WT Habis itu Tim-tim shower Dan di sini Ada Water heater Dan sudah tersedia Escouchnya juga Tersedia Selanjutnya Dini Teramitnya Tapi Teramit baru Ada Motifnya lanjut ya disini juga ada penyakit kan bisa dimanfaatkan untuk apa lagi lanjut kita ke pisi sebelah kanan rumah tadi kita dari ruang keluarga dari sebelah kiri saya disini lanjut yaitu ada rumah makan dapur kalau ini lagi benarnya dapur bersih ini dapur bersih tinggal dirapikan lagi yang di atas udah masih bagus selanjutnya ada ada rumah makan di sini nah silahkan ini bisa pindah di sana ruang keluarga tadi bisa di pindah di belakang ini juga bisa masih bisa meng-explore karena tanahnya luas bangunannya besar oke kita ke sisi belakang sedikit ini kalau dapur bersih disini bisa dibikin untuk dapur otor kalau gudang di atas juga udah ada gudang silahkan mau dimanfaatkan untuk apa atau mau diker luas ya kan di belakang ini konek juga oke ini ada ruang ya ruang apa ya kalau cuci di atas kalau mau cuci di bawah juga ada dan luas banget mau pengembangan nah saya maksud di sini bikin taman habis itu dikasih payung-payung buat santai di depan itu buat carpost bisa sampai lima mobil manfaat banget di sini juga ada one shovel sahabat airnya juga bagus kok pakai pang lupanya kalau perlukaan mewah biar ini juga air diperhatikan selanjutnya di sini ini untuk pintu yang kedua sahabat peta samping udah ada tralis di pintunya juga ya 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 alat ya dan di sini purifi juga belum ada kita lihat sebelum naik ke atas di bawah ini ada kamar mandi juga kalau mau pengen ganti masih bisa lah orang ini juga tadi beli tanah dapat bangunan kalau benerin dikit-dikit gak terlalu banyak di sisi kiri ini bisa dimanfaatkan lagi untuk tempat taruh sepatu untuk taruh barang-barang yang tidak dipakai ya itu bisa gudangnya jadi banyak deh oke lanjut ya itu ke lantai dua sahabat lantai dua ini tanggalnya pakenya sama modelnya ya cuma ada listnya pengaman jadi gak selit kalau itu terus di sini juga sudah sedia sahabat untuk boardedain-boardedain pintunya pakai besi pintu pegangannya relingnya pakai besi habis itu di sini ada kayu tinggal cat lagi sudah makin menarik kayak alumah baru nah selanjutnya kita ada di lantai dua sahabat di lantai dua kita coba untuk susuri dari depan dulu dari depan kita ketemu balkon belakon depan belakon depan ya sahabat ya luas kan buat rokok-rokok buat santai kopi pagi, kopi sore, kopi malam lanjut lagi di sini ada ruang santai juga ada sofa kalau yang tajuk putih yang sini cenderung merah jadi merah putih sahabat ya masih bagus dan layak pakai lantai terus kita di sepatah sini ada ada tiga kamar nampaknya kita lihat ya kamar pertama nah kelihatan banget aslinya masih baru aslinya juga bagus kok ini ada peranisi lagi jenilanya level 3 tinggal kebutuhannya pakai nanti atau pakai angin luar ya angin alam ini ukurannya sekitar 3x5 eh 3x4 maaf ini kontaknya banyak berarti kayaknya nampaknya ini untuk tempat tidur bednya di sini seperti ini jadi kalau terpasang 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 suami free nah itu bisa kalau enggak ya mau cache sampai ke belak kiri bisa eh sebelah kanan juga bisa lanjut lagi ke kamar 2 nah ke tempat ini oh kalau di sini kamarnya besar ada 6x4 ya sampai 4 ya ini sudah tersedia interiornya kalau ini nampaknya masih bagus semua soalnya dulu tuh hampir semuanya ada perakut tapi beberapa udah rusak jadi dibuang ini peninggalannya tinggal dicuci udah masih bagus-bagus kok oke dapet jendela juga jadi setiap kamar juga dapet jendela dapet AC dapet Gordon dapet Tralis dapet Tralis lanjut ini ada laptop juga di atas tadi dibawah ada di atas juga ada sampai-sampai sini cuci tangan nah udah sama sampingnya ada kamar mandi ini kamar mandi tinggal sekelera mau dibongkar boleh mau di apa-apain boleh ya cara struktur bangunannya masih bagus semua dan di sini juga udah tersedia untuk instalasi wakasitas sahabat ya selanjutnya di sini ini bisa dinafalkan untuk kamar ya kamar apa ya atau kamar dan jarum kamar sih cuma dapet dua pintu pintu keluar karena pintu masuk kamar yang luas kukulannya ada kalau sampai 4x5 jadi kalau dibikin kamar udah gede oke selanjutnya sahabat kita ada di sini ini adalah ruang apa ya sisi belakang sahabat memang di sini ada beberapa PR macam ini sahabat kanopinya tinggal dirapikan ditambahin dan di sini saya bilang tadi ada gudang atau bisa dimanfaatkan untuk kamar supir kamar asisten rumah tangga atau asisten rumah tangganya butuhin kamar dua ini udah ada kita lihat ya ya ukuran 2,5 x 2 di sini juga tapi memang luas sini cenderung di situ pakai gudang kamar asisten rumah tangga dan di sini dipakai kamar asisten rumah tangga ada beberapa PR aja di sini gak banyak banget di sini ada untuk cuci disediakan stop contact jadi mesin cuci taruh di sini habis itu jemurnya ada di sini jemur kering untuk kamar mandinya sendiri ada di sini sebelah kamar mandinya ini ini nampaknya pintunya gak ada tinggal tambahkan aja pakai yang aluminium tidak cukup terjadi kebawah ada tangga silahkan tangganya mau dipakai ataupun yang mau diperbaiki bisa ulang sudah makin menarik siap sahabat terikari dimanapun berada kiranya semoga dimudahkan untuk mendapatkan rumah impian anda nah saya ulang kembali ya dari beberapa yang sudah kita lihat tadi rumah ini memiliki tanah luasannya yaitu 266 meter persegi untuk bangunannya yaitu 225 meter persegi kamarnya ada 4 plus 1 plus 1 gudang lagi untuk kamar mandi ada 1,2,3,4 ya jadi nyaman banget ya silahkan apabila anda tertarik tergugah untuk merenok ataupun memak over rumah ini karena ini rumah cukup murah dijual yaitu harganya 2,6M saja kalau appraisal bank saya kasih boncoran yaitu 3,2M menarik kan tapi harapannya pembeli adalah cash ya jadi kalau untuk ada dana sisa ya tinggal di renov di makeover sudah bagus ini dapat di ujung nah sekilas saya kasih yaitu mengenai fasilitas di perumahan terima kasih telah menonton video ini dapatkan rumah mewah impianmu bersama rikaris jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya ya